Ya, pasca kenaikan harga BBM bersubsidi, gejolak kenaikan harga di sektor transportasi dan angkutan umum terus terjadi, termasuk kepastian tarif ojek online. Kepastian kenaikan tarif ojek online, hari ini Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan akan mengumumkan penyesuaian tarif baru ojek online akibat kenaikan harga BBM Pertalight, Pertamax, dan Solar. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi telah meminta Dirjen Perhubungan Darat untuk mengintensifkan komunikasi dengan mitra pengemudi ojek online dan pihak aplikator terkait penyesuaian tarif baru ojek online pasca kenaikan harga BBM bersubsidi. Penerapan aturan tarif baru ojek online ini segera diumumkan Menteri Perhubungan. Sebelumnya ketentuan tarif baru ojol tertuang dalam keputusan Menteri Perhubungan nomor KP-564 tahun 2022 menggantikan aturan sebelumnya yaitu KM nomor KP-348 tahun 2019. Penundaan dilakukan dengan pertimbangan situasi dan kondisi yang berkembang di masyarakat. Kemenhub juga mengakui besaran angka kenaikan tarif ojek online akan dikaji kembali. Artinya angka kenaikan tarif yang ada di keputusan Menteri 5-64 tahun 2022 akan direvisi. Sejatinya tarif baru ojol berlaku 14 Agustus 2022, sekitar 10 hari setelah aturan tersebut ditekan. Namun aturan ini diundur penerapannya menjadi 29 Agustus 2022. Kemudian aturan itu kembali ditunda penerapannya. Artinya paling lambat diumumkan pada Rabu 7 September hari ini. Saat di tengah kenaikan harga BBM, desakan kenaikan tarif ojek online makin banyak disuarakan oleh para driver. Sejak harga BBM naik 3 September lalu, para driver ojol menuntut adanya kenaikan tarif. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan tarif ojek online yang baru akan disesuaikan dengan kondisi terakhir dengan adanya penyesuaian harga BBM yang naik. Menhub meminta Dirjen Perhubungan Darat untuk mengintensifkan komunikasi dengan mitra pengembudi ojol dan pihak aplikator agar penerapan aturan tarif baru ojol tidak menimbulkan masalah. Kenaikan harga BBM bersubsidi tentunya memang membawa efek rambatan ke berbagai sektor dan juga lini bisnis dan juga ekonomi. Salah satunya tadi sektor transportasi yang memang bahkan di sejumlah daerah sudah meminta untuk penyesuaian tarif angkutan karena adanya kenaikan harga BBM tadi yang memang biasanya digunakan untuk kendaraan-kendaraan yang digunakan untuk transportasi umum termasuk tadi ojek online yang kemarin kita sudah dengar begitu ya informasinya bahwa akan ada penyesuaian tarif tapi akhirnya ditunda dan hari ini dijadwalkan Menteri Perhubungan akan membahas atau mengumumkan terkait dengan penyesuaian tarif ojek online tadi. Karena kita tahu memang sebetulnya ya para driver bahkan masyarakat pengguna ini ya tidak ingin begitu ya ada istilah yang terlalu mahal karena memang akhirnya jasa ini cukup banyak dibutuhkan jasa ini memang sudah digunakan oleh berbagai lapisan masyarakat di berbagai kota ataupun daerah sehingga akhirnya mungkin kenaikan sedikit saja begitu memberatkan tapi di saat yang sama mungkin bebannya juga sudah terlalu besar untuk para driver untuk kemudian menanggung dari kenaikan harga BBM ini sendiri di samping juga biaya-biaya lainnya sehingga memang akhirnya harus ada tarif yang sepertinya ada di tengah-tengah tidak memberatkan masyarakat tapi juga menguntungkan untuk para mitra ataupun para driver dari ojek online tadi. Kita tunggu bagaimana kemudian kelanjutan dari tarif ojek online terbaru.